Baradenda menuntut balas jelit empat. Bap empat. Tidak jadi digantung. Kesadarannya perlahan-lahan kembali. Yang pertama dirasanya adalah rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya sebelah kiri. Banyak sumbah mengerang, setelah itu didengarnya suara berbisik. Raden banyak sumbah hendak menjawab, tetapi pundaknya terasa sakit. Ia diam tidak bergerak. Dirasanya benda dingin dan berat membelit kedua belah pergelangan kakinya. Raden terdengar pula bisikan itu. Kesadaran banyak sumbah berusaha melawan kesakitan dan kelemahan yang terasa menghimpit dan menggelapkan dunia. Perlahan-lahan, dengan rasa sakit, rasa dingin di kedua belah pergelangan kakinya, dan cahaya yang perlahan-lahan. Menembus kelopak matanya, kesadarannya bertambah kuat. Akhirnya, ia membuka matanya. Samar-samar, tampaklah wajah seseorang yang makin lama makin jelas baginya. Sik! Ya, Raden, kata Jasik. Banyak sumbah menutup matanya kembali. Bagai sebuah paku besar, rasa sakit menusuk kepalanya di bagian kiri. Ketika rasa sakit itu merda, ia membuka matanya kembali. Bukan wajah Jasik sekarang yang diperhatikannya, melainkan sekeliling tempatnya berbaring. Sadarlah banyak sumbah bahwa dia dan Jasik berada dalam terungku yang terbuat dari batu bata. Banyak sumbah hendak bangkit, tetapi badannya sangat berat. Ia melihat kesekelilingnya, kejeriji-jeriji besi, tembok batu bata yang hitam warnanya karena tua, lapangan kecil yang berada di hadapan pintu penjara yang berjeriji itu. Suatu hal memukau banyak sumbah hingga ia benar-benar menjadi sadar. Sebuah tiang gantungan berdiri di tengah-tengah lapangan kecil, yaitu sebuah tiang kayu jati besar dan diatasnya mengusung palang kayu lain yang kuat. Tering adah akan peristiwa sebelumnya. Ia dikeroyok dan dikalahkan. Ia tidak merasa apa-apa, kecuali kesedihan karena semua yang dialaminya itu sebenarnya bukanlah tidak dapat dihindari Jasik lebih bijaksana dan Jasik telah memberinya peringatan. Sekarang segalanya terjadi dan yang lebih menyedihkannya adalah Jasik ikut menjadi korban kecerobohannya. Maafkan saya, Sik. Jasik tidak segera menjawab, kemudian terdengar ia berbisik, janganlah memikirkan saya, Raden. Marilah kita berdoa, semoga Sanghi yang tunggal menjalankan keadilan dan kasih sayangnya. Akan tetapi, banyak sumba tidak dapat lagi berdoa. Ia mengutuk dirinya sendiri. Apakah artinya doa kalau malah petaka yang seharusnya dapat dihindari tidak ia hindari? Orang-orang yang diterima doanya hanyalah orang-orang yang berhati-hati, bijaksana, dan memperhitungkan segala galanya. Orang-orang yang ceroboh seperti anak-anak manja yang terus-menerus meminta kepada Sanghi yang tunggal. Ia sudah menyediakan berbagai malah petaka bagi orang-orang macam ini dan banyak sumba salah seorang di antara mereka, pikirnya. Maafkan saya yang menimpakan kesialan ini kepadamu, sekali lagi banyak sumba berkata, sementara itu ia mencoba mengangkat tubuhnya yang berat. Jangan pikirkan, Raden, keluarga kami sudah bersumpah untuk mengabdi kepada keluarga Raden karena keluarga Raden pun dulu, pada zaman leluhur saya, telah mengorbankan segala galanya demi keselamatan dan kesejahteraan keluarga kami. Seharusnya, saya melindungimu dari hal-hal yang tidak perlu seperti ini, ujar banyak sumba. Raden pasti dapat melindungi kita, seandainya mereka tidak mempergunakan pelanting. Ya, ketika Raden tidak dapat diserang secara kesatia, mereka mundur dan mengambil pelanting dari sarung mereka. Itulah yang mengenai Raden dan juga pundak saya. Salahku, sik. Seandainya kita bertempur sambil lari, mereka tidak akan berkesempatan mengenai kita secara demikian. Soalnya, saya belum hafal benar jalan-jalan kota ini. Beberapa orang dari kawan-kawan kita yang berunding di ruangan itu tertangkap pula. Mereka disimpan di penjara sebelah. Mereka tertangkap lebih dulu. Saya melihat mereka ketika diseret ke sini oleh para badaga. Mendengar perkataan jasik yang terakhir, banyak sumba melirik ke arah jasik. Dilihatnya siku dan lutut jasik berdarah, muncul dari balik celana pangsi dan siku salondreng hitamnya. Jadi, kau diseret ke sini, sik. Mula-mula ya, tetapi saya berkata kepada mereka bahwa mereka akan membayar mahal seandainya Raden mereka cederakan. Banyak sumba termenung mendengar perkataan jasik itu. Apa maksudmu? Raden pun ketika itu diseret. Saya berteriak walaupun sudah terikat. Saya berkata, orang yang mereka seret itu bukan sembelarangan dan seluruh pajajaran akan gempar oleh kejadian itu. Para badaga itu rupanya ketakutan, lalu menaikan Raden dan saya ke dalam pedati. Apa maksudmu dengan perkataan itu, sik? Raden, saya cuma menakut-nakuti mereka. Saya sendiri tidak tahu, mengapa saya berkata begitu dalam keadaan yang sangat gawat itu. Senghi yang tunggal memfasihkan lidahmu, sik. Ada suatu hal penting yang perlu Raden ketahui, kata jasik. Sebelum melanjutkan perkataan, ia melirik keluar jeriji, ke arah cuaca siang hari yang terang-benerang. Apakah itu, sik? Bung Suwira Tanu datang ke sini ketika Raden masih pingsan. Ia berdiri di depan pintu dengan beberapa orang ponggawa, mereka lama bercakap-cakap, berbisik-bisik. Ada orang yang mengeluarkan kain dari dalam sakunya, seolah-olah ia meneliti Raden. Mungkin di atas kain itu ada gambar atau huruf atau, saya tidak tahu. Apakah kira-kiranya arti perbuatan Bung Suwira Tanu dengan para pembantunya itu, Raden? Bagaimana saya tahu, sik? Tapi, mudah-mudahan ia tidak tahu tentang kita. Saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya datang tidak bermaksud apa-apa. Saya akan mengatakan bahwa kita melawan badega-badega Bung Suwira Tanu karena kita menyangka mereka akan merampok kita, sik. Baiklah, Raden. Saya pun kalau ditanya akan berkata begitu. Baik, sik. Kita akan tetap berkata begitu kalaupun disiksa, ya, Raden. Oh, tapi bagaimana dengan kawan-kawan kita? Yang tertangkap itu tanya jasik. Kawan kita tanya banyak sumba. Maksud saya, mereka yang berkumpul di warung dengan kita itu? Mengapa? Saya mendengar mereka disiksa dan yang seorang mengaku bahwa ia bermaksud membunuh Bung Suwira Tanu karena kekasihnya diculik. Apakah ia mengaku karena siksaan? Tidak, Raden. Ia dengan gagah berani berteriak mengutuk dan menantang Bung Suwira Tanu untuk perang tanding. Mendengar itu, banyak sumba termenung. Rasa hormatnya timbul terhadap orang yang gagah berani dan bersifat kesatria itu. Ia termenung dan bertanya dalam hatinya, apakah yang akan dilakukannya kalau badega-badega Bung Suwira Tanu menyiksanya? Apakah ia akan berdusa sebagai pengecut atau menghadapi hukuman yang paling berat sebagai seorang kesatria? Ia termenung dan tidak dapat mengatakan apa-apa kepada jasik. Ia menggerakkan kakinya dan insaflah ia, kakinya dihubungkan dengan rantai besar yang pendek. Ia melirik pada kaki jasik. Panah kawannya itu juga dirantai. Kakinya, rantai besar yang hanya dapat dibuka oleh pandai besi dengan alat-alatnya yang lengkap. Raden tiba-tiba jasik berseru dengan suara tertahan. Dari suatu arah, berjalan rombongan kecil ke tengah. Tengah lapangan. Rombongan itu terdiri dari tiga orang badega yang mengawal seorang tawanan. Banyak sumba segera mengenal tawanan itu. Ia anak muda yang ditemuinya dua kali, di warung kecil di salah satu lorong kota dan warung tempat mereka berkumpul setelah itu. Pemuda itu dirantai kakinya dengan rantai besar. Ia didorong oleh ketiga orang badega itu ke tengah-tengah lapangan. Sayup-sayup terdengar ia berkata, Tak usah kalian dorong, saya masih berkaki, katanya dan dengan gagah ia berjalan, menuju tiang gantungan. Banyak sumba dan jasik memandangnya dengan terpukau. Dalam waktu yang singkat sekali, peristiwa itu terjadi. Anak muda yang dirantai tangan dan kakinya dengan gagah naik ke panggung yang ada di bawah tiang gantungan. Ketika badega-badega mempersiapkan pelaksanaan hukuman, berteriaklah anak muda itu, Bung Suwira Tanu, kau akan segera menyusulku. Badanmu akan diberikan kepada anjing dan kepalamu sebelum teriakannya selesai. Salah seorang badega menutupkan kain hitam di kepala anak muda itu. Banyak sumba mendengar nama si colat diserukan oleh anak muda itu, kemudian peristiwa selanjutnya banyak sumba tidak mau lagi melihatnya. Segalanya berjalan dengan cepat. Sebuah pedati datang ke tengah-tengah lapangan, seorang badega memutuskan tambang dengan goloknya. Tubuh yang tak berfernyawa lagi diseret dan diangkat ke atas pedati. Kemudian, lapangan sepi kembali. Banyak sumba dan jasik kehilangan kata-kata. Mereka membisu. Tiba-tiba, suara beberapa pasang langkah terdengar. Bayangan beberapa sosok tubuh menggelapkan ruangan. Penjara tempat banyak sumba dan jasik berada. Empat orang badega berbaju hitam membuka pintu besi yang berjeriji. Bangun kata seorang kepada banyak sumba dan jasik. Yang ini, kata seorang kepada yang pertama sambil. Melirik banyak sumba. Dengan kasar, tiba-tiba banyak sumba diangkat. Saya bisa berdiri, tidak usah diangkat, banyak sumba berdiri. Raden tiba-tiba jasik berseru. Ia berdiri dengan tangannya yang dirantai menerjang ke arah mereka yang datang. Badega itu serempak menghantam jasik yang dengan mudah dijatuhkan. Kalian tidak tahu siapa yang akan kalian hukum. Seluruh pajajaran akan gempar dan kalian tidak akan dapat tidur nyenyak lagi teriakan jasik bergema. Teriakan itu merupakan kutukan yang bercampur tangis putus asa. Banyak sumba terharu, tapi kesadarannya mulai memudar. Ia membisu membeku. Ketika orang-orang itu hendak menyerepnya keluar, ia berkata, tidak usah kalian paksa, saya dapat berjalan. Sementara itu, didengarnya jasik berteriak-teriak menyeru-nyeru namanya di antara denting kunci pintu besi itu. Banyak sumba tidak berani berpaling untuk mengucapkan selama tinggal kepada jasik untuk selama-lamanya. Ia tahu bahwa jasik akan segera pulang untuk memberitahukan nasibnya kepada seluruh keluarganya. Ia membayangkan bagaimana adiknya, Tohaan Angke, akan mulai belajar keperwiraan dan bagaimana ayah Anda akan bersumpah membalas dendam. Ia melangkah di belakang seorang badega yang sebelumnya memutuskan tambang bekas menggantung pemuda itu mengkiringnya. Di belakangnya terdengar langkah tiga orang badega lain. Ketika berjalan menuju tiang gantungan, ia merenungkan rantai tangan dan kakinya yang berat. Berat. Pikirannya tiba-tiba melayang kepada suatu hal yang aneh baginya sendiri. Seharusnya ia minta izin untuk mandi dulu dengan air bunga-bungaan dan minta pakaian bersih. Bukankah ia akan menghadap kepada senghi yang tunggal dan sunan embu? Ingatannya tiba-tiba meloncat kepada putri purba manik. Ia mengigit bibirnya. Pikiran-pikiran itu segera lenyap ketika ia menaiki tangga panggung tiang gantung. Ia memasangkan tambang ke lehernya, tangannya yang berantai membantu badega-badega itu sebelum tangannya diikat ke tubuhnya. Ia ingin berteriak kepada Bung Suwira Tanu, seperti pemuda yang baru saja meninggalkan dunia fana ini. Akan tetapi, ia tidak melakukannya karena jasik berteriak-teriak mengutuk seperti orang gila dalam ruangan yang baru ditinggalkannya. Kalaupun ia berteriak mengutuk Bung Suwira Tanu dan seluruh wang Suwira Tanu, kutukannya tidak akan terdengar, walau jasik berteriak sangat keras. Ia ingin berdoa dan ia pun berdoa sambil memejamkan mata. Ia minta ampun kepada senghi yang tunggal akan segala dosanya dan memohon kepada senghi yang tunggal agar seluruh keluarganya dilindungi. Tambang mulai dicoba oleh badega yang bertugas. Ijuk tambang besar itu terasa kasar di leharnya. Tapi aneh, berulang-ulang badega-badega itu menghentikan usahanya. Mereka berulang-ulang mengelilingi panggung kecil untuk memeriksa persiapan-persiapan itu. Hai, orang muda. Berdoalah kata badega yang tertua. Cahaya yang kau lihat adalah cahaya dunia yang penghabisan, berdoalah. Tambang perlahan-lahan ditarik dan menjadi erat. Tinggal beberapa saat lagi ketika seorang badega mencabut papan di bawah kakinya jasik berteriak-teriak bagai gila dari arah ruangan. Tiba-tiba, terdengar suara derap kuda dan teriakan-teriakan. Para badega berhenti. Pintu gerbang kecil yang menuju lapangan kecil itu dibuka dengan paksa bersama gemerincing genta-genta kuda, Masuklah Bung Suiratanu dengan para pengiringnya yang berpakaian megah. Banyak sumba memandang wajah Bung Suiratanu dengan tajam. Berhenti. Berhenti seru Bung Suiratanu dengan keras sambil memandang ke arah badega-badega yang hampir melaksanakan hukuman mati itu. Rombongan Bung Suiratanu yang berpakaian serba gemerlap itu hampir memenuhi lapangan. Bung Suiratanu turun dari kudanya diikuti oleh orang lain. Ia berjalan ke panggung, lalu naik tangga tempat penggantungan. Sambil melepaskan tali gantungan dari leher Banyak Sumba, berkatalah ia dengan ramah, Selamat datang di kutawaringin, Raden Banyak Sumba. Mohon maaf karena salah paham yang hampir saja mendatangkan malapetaka terhadap keluarga kita berdua. Banyak Sumba tidak dapat berkata apa-apa. Ia tercengang mengalami peristiwa yang tiba-tiba itu. Matanya berkunang-kunang ketika badega-badega membuka ikatan rantai tangan dan kakinya. Sementara itu, Bung Suiratanu memandangnya sambil tersenyum. Banyak Sumba tidak tahu apa yang harus dikatakan atau dilakukannya. Dan ketika ia kebingungan seperti itu, Bung Suiratanu memegang tangannya, lalu membimbingnya turun dari panggung tempat orang terhukum itu. Ia dibimbing, lalu dibawa ke arah seekor kuda yang tampan dan dipersilakan menungganginya. Ketika itulah, Banyak Sumba dapat berkata. Jasik, katanya, suaranya gemetar. Oh, kata Wira Tanu, lalu pangeran yang berpakaian megah itu menepukan tangannya. Seorang badega segera datang. Pana kawan Raden Banyak Sumba, lepaskan dan persalinkan. Cepat Bung Suiratanu tersenyum kepada Banyak Sumba yang telah duduk di atas pelana kuda. Ia memandang ke arah metu Banyak Sumba yang penuh dengan pertanyaan. Jangan bertanya dahulu, Raden, segalanya akan menjadi jelas nanti, setelah kami menghormati Raden seperti tamu yang layak. Banyak Sumba tidak berkata apa-apa. Ia memandang pakaiannya yang kotor dan robek-robek, lalu melihat darah pada pakaian dalamnya yang putih. Ketika seorang badega menuntun kudanya, rasa sakit di kepalanya sebelah kiri mulai menusuk lagi. Ketika itu, matahari telah menjalani seperempat perjalanannya. Udara masih sejuk, burung-burung bernyanyi di pohon-pohon yang ada di taman dalam benteng kutawaringin. Cuaca terang-benderang, tetapi hati Banyak Sumba benar-benar kalang kabut. Baru saja ia menghadapi ancaman kematian, tambang ijuk terasa kasar di lehernya di panggung penggantungan itu, sekarang ia dikawal oleh orang-orang bangsawan yang berpakaian serba gemerlapan. Bung Suwira Tanu begitu ramah dan hormat kepadanya. Apakah ia bermimpi? Atau, mungkinkah ia bermimpi dalam kematiannya? Apakah orang mati pernah bermimpi? Banyak Sumba merabai tangannya sendiri, lalu menarik kendali kuda tunggangannya. Segalanya terasa dan segalanya bukan mimpi. Belum pertanyaan-pertanyaannya itu terjawab, rombongan telah tiba di depan gerbang kesatrian, tempat Raden Bung Suwira Tanu dengan para pengiring dan sahabat-sahabatnya tinggal di dalam istana itu. Gerbang dibuka oleh penjaga. Dan begitu taman kesatrian tampak, berjajar gadis-gadis cantik mengeluh-eluhkan rombongan. Bung Suwira Tanu melompat dari atas kudanya, lalu berjalan ke arah banyak Sumba sambil berkata, Selamat datang di kesatrian Putawaringin, tempat saudara dapat beristirahat dan menginap sesuka saudara. Silakan turun, jangan ragu-ragu, masuklah. Banyak Sumba tidak punya pilihan lain, kecuali menurut. Sebelum ia melangkah memasuki taman kesatrian, ia berpaling mencari jasik. Ternyata, panah kawannya itu dipersilakan pula untuk mengikutinya. Begitu banyak Sumba memasuki kesatrian, gadis-gadis cantik yang bersolek berlebih-lebihan segera menjemputnya, seorang di antara gadis itu membawa bokor tembaga yang berisi air hangat dan jernih. Di sampingnya membawa kain-kain tebal untuk mengeringkan air. Setiba di tangga dan sebelum memasuki ruangan tamu di kesatrian, gadis-gadis itu menghentikan. Banyak Sumba dan membersihkan tangan dan kakinya dengan air hangat, lalu mengeringkannya. Bangsawan-bangsawan muda lain diperlakukan demikian pula. Begitu banyak Sumba duduk di atas bangku pendek dan lebar, di atas permadani yang tebal, gadis lain datang menyerahkan setumpuk kain tebal di atas baki kayu. Sambil tersenyum, gadis itu berkata, pangeran dipersilakan mempergunakan kain-kain yang telah diuapi untuk membersihkan wajah, tangan, atau apa saja. Terima kasih, kata banyak Sumba. Itulah perkataan yang pertama-tama diucapkannya setelah sekian lama membisu. Sementara di dalam ruangan sibuk belaka, gadis-gadis yang menjadi pelayan hilir mudik kesana kemari. Banyak Sumba tak melihat seorang laki-laki pun, kecuali para bangsawan muda dan dua orang gulang-gulang yang menjaga gerbang. Akan tetapi, betapapun cantik seorang gadis yang ada di sana, banyak Sumba merasa ada sesuatu yang salah dengan mereka itu. Senyum mereka tidak seperti senyum gadis-gadis petani atau putri-putri yang biasa ditemukannya. Sementara itu, kira mereka berdandan sangat berlebihan. Kalau mereka berkata, mereka memergunakan lagu-lagu yang agak aneh bagi banyak Sumba. Kira mereka berkata mengingatkan banyak Sumba pada Kira berkata pemain sandiwara keliling yang rendah mutunya. Dilayani oleh gadis-gadis akan sangat menyenangkan kalau saja itu wajar. Akan tetapi, kewajaran itu tidak ada pada penghuni kesatrian. Sementara banyak Sumba termenung, datang makanan yang bermacam-macam jenisnya. Daging-daging bakar yang dibumbui, ada daging kambing, menjangan, dan lain-lain. Sayur-sayuran tak terhitung jumlahnya dan setelah nasi tersedia, datang pula pembawa buah-buahan yang tak terhitung jenisnya. Raden banyak Sumba, sebelum persiapan makan selesai, ingin saya perkenalkan dulu kawan-kawan ini. Yang paling ujung itu Ginggi, Rahiang Watu, Luring, Rangga, Arya Sabrang, dan saya sendiri, Raden sudah mengenal saya, bukan? Banyak Sumba melihat berkeliling pada bangsawan muda yang berpakaian mewah itu. Ia menganggukan kepala sambil tersenyum. Sementara itu, datang seorang laki-laki setengah bayah, berbadan kurus berhidung besar melengkung. Oh, Paman Guru. Ini Raden banyak Sumba. Orang tua setengah bayah itu segera mendekati dan memberi salam, kemudian sambil menggeleng-geleng kepala berkata kepada banyak Sumba, Senghi yang tunggal sangat kasih kepada para anggota wangsa banyak citra. Hampir saja malah petaka yang menimpa kita, menimpa wangsa banyak citra dan wangsa Wiratanu yang jaya. Mengapa Raden berkunjung tanpa memberi tahu terlebih dahulu dan berhubungan pula dengan penjahat-penjahat itu? Paman Guru, kata Bung Suwira Tanu, Duduklah. Mari kita makan dulu, nanti kita mengobrol dengan Raden banyak Sumba, kata Bung Suwira Tanu. Oh, baiklah, tapi Paman masih harus menghadap ayah Anda. Silakan, anak-anak muda, Paman pergi dulu, nanti kembali kemari, sambil berkata demikian, ia tersenyum, lalu manggut rendah sekali dan meninggalkan ruangan. Ketika banyak Sumba membetulkan letak duduknya, di hadapannya telah tersedia berbagai makanan yang sangat mewah. Sementara itu, di samping kiri dan kanannya, dua orang gadis bersiap-siap menunggu perintahnya. Marilah kita mulai, kata Bung Suwira Tanu. Bangsawan-bangsawan muda itu mulai mengambil makanan. Banyak Sumba ragu-ragu sebentar, tetapi dengan tersenyum-senyum gadis-gadis itu segera memotong daging berbumbu, lalu menaruhnya di atas piring yang ada di hadapannya. Betapapun laparnya, banyak Sumba tak dapat menikmati makanan itu. Di samping itu, perhatiannya terganggu pula, gadis-gadis yang berada di kiri dan kanannya mendesak-desak, mereka begitu ingin melayani, seolah-olah mereka bersedia menyuapi banyak Sumba. Pemandangan di sekelilingnya mengganggunya. Bangsawan-bangsawan muda, termasuk Bung Suwira Tanu, memperlakukan gadis-gadis itu dengan care-care yang menurut pandangan banyak Sumba tidak terhormat. Banyak Sumba lebih banyak menunduk daripada memandang ke arah kejadian-kejadian yang asing baginya. Setelah acara makan selesai, banyak Sumba dipersilakan beristirahat. Dua orang gadis yang lain mengantarnya ke ruangan tempatnya beristirahat, kemudian dengan susah payah gadis-gadis itu dipersilakan keluar oleh banyak Sumba. Akan tetapi, gadis-gadis itu sambil tertawa-tawa kecil berusaha untuk tetap tinggal dalam kamar dengan banyak Sumba. Kami mendapat tugas untuk menemani Raden, kata mereka. Saya harus beristirahat, Terima kasih atas perhatiannya, kata banyak Sumba. Ia melihat ke kanan ke kiri, mencari perlengkapan membersihkan diri. Gadis-gadis itu rupanya mengerti. Mereka berlomba-lomba mengambil bokor-bokor besar, kain-kain tebal, dan pakaian bersih. Mereka, tanpa berkata itu dan ini terlebih dahulu, segera membuka pakaian banyak Sumba. Banyak Sumba menolak dengan halus. Tapi, mereka mendesak seperti dua ekor kucing yang kedinginan. Raden ini sangat pemalu, kata salah seorang gadis itu, rambutnya yang tebal menutup hidung banyak Sumba hingga banyak Sumba sukar bernapas. Tangan mereka pun bagai dua pasang ular. Terpaksa banyak Sumba mengibaskannya. Akhirnya, kesabaran banyak Sumba habis. Dengan agak kasar, didorongnya kedua orang gadis itu keluar ruangan, lalu ditutupkannya pintu dan dipalang dari dalam. Ia duduk di atas tempat tidur yang ada dalam ruangan dan tiba-tiba ia terkenang kepadanya emas purba manik. Rasa rindunya meluap. Ia menyadari, alangkah halus, lemah lembut, dan sopan santun kekasihnya itu dibandingkan dengan gadis-gadis di kesatrian Wiratanu itu. Ia sadar bahwa ia telah masuk ke tempat yang tidak baik dan memutuskan untuk secepat mungkin meninggalkan tempat itu dan pergi ke Pakuan Pajajaran. Ia harus bertemu dengan gadis yang dicintainya. Lamunannya terputus karena tiba-tiba pintu diketuk. Raden terdengar Jasek memanggil. Banyak Sumba membuka pintu. Dengan keheranan, ia melihat Jasek berurai air mati sambil merangkulnya. Sebelum banyak Sumba dapat bertanya, Jasek telah berkata, Senghi yang tunggal telah menunjuk kasih sayang dan keadilannya. Raden selamat. Begitu bertumpuk pengalaman yang aneh-aneh, hingga banyak Sumba tidak peka menerimanya. Ia baru menyadari bahwa ia baru saja lolos dari kematian. Ia pun baru bertanya dalam hati mengapa ia tidak jadi dihukum gantung. Terasa kembali tambang yang kasar pada lehernya. Ia bertanya dalam hati apakah segala yang terjadi itu impian belaka, suatu impian buruk? Tapi segalanya nyata. Jasek ada di hadapannya dan menangis gembira. Mereka berada dalam suatu ruangan yang lengkap dan mewah. Kita akan pergi ke kuil dan menyerahkan persembahan di sana untuk keselamatan kita ini, Sik, kata banyak Sumba setelah beberapa lama termenung. Betapa bersyukur hati saya, Raden. Makin yakin saya bahwa wangsa banyak citra dilindungi Senghi yang tunggal. Begitu banyak bahaya mengepung, tapi Raden selalu dapat mengatasinya. Dan terakhir sekali, maut sudah mencengkeram, nyatanya Raden sekarang sehat dan segar. Akan tetapi, saya tetap tidak mengerti, Raden, sungguh saya tidak mengerti, kata Jasek. Saya pun tidak, Sik. Akan tetapi, kita akan tetap waspada dan siaga, ujar banyak Sumba. Juga ada peristiwa lain yang sungguh-sungguh memalukan dan mengherankan, Raden, lanjut Jasek. Banyak Sumba bertanya dengan cahaya matanya. Begini, Raden, kata Jasek. Kemudian setelah ragu-ragu ia berkata, setelah saya diambil dari penjara itu, saya dibawa ke dalam sebuah ruangan yang bagus. Di sana ada dua orang emban yang muda-muda dan cantik-cantik. Aneh, kedua orang emban itu memaksa hendak memandikan saya. Bayangkan, Raden, setua ini saya masih hendak dimandikan oleh gadis-gadis yang cantik-cantik pula. Bayangkan, tentu saja saya menolak dan mengusir kedua emban itu. Pengalamanku juga demikian, Sik, kata banyak Sumba sambil memandang Jasek yang telah bersih dan berpakaian bagus. Hidung banyak Sumba mencium wangi bunga-bungaan. Ia tersenyum. Raden, ketika saya habis mandi dan keluar hendak menanyakan tempat Raden, ternyata kedua orang emban itu menunggu di depan pintu. Begitu saya membuka pintu, mereka langsung menyerbu saya dan memerciki baju saya dengan air bunga-bungaan. Pening kepala saya oleh baunya, Raden. Sungguh-sungguh tidak biasa dan tidak betah saya di tempat ini, walaupun serba mewah, Raden. Jasek berkata demikian dengan sungguh-sungguh. Banyak Sumba tersenyum, lalu berkata, jangan takut, Sik, kita masih banyak tugas. Sementara berkata demikian, banyak Sumba berjalan ke tempat mandi yang sudah tersedia. Jasek membantu membuka pakaiannya, lalu menyusunnya. Ketika banyak Sumba sedang mandi, Jasek berjalan dan membuka tempat pakaian yang terbuat dari kayu cendana berukir. Ketika peti pakaian itu dibuka, tercenganglah Jasek melihat isinya yang sangat indah. Bermacam-macam baju salontreng terbuat dari sutera hijau muda, kuning, dan putih keperak-perakan. Ikat-ikat pinggang dari kulit halus yang dihiasi. Ikat kepala pun ada setumpuk, bermacam-macam pula warnanya. Yang lebih mengherankan Jasek adalah beberapa buah badik yang bagus-bagus, diantaranya ada yang sarungnya terbuat dari gading. Selesai membersihkan badan, banyak Sumba berjalan ke arah Jasek yang sedang memandangi barang-barang yang indah-indah itu. Pakaian bagi berandalan dan pesolek, Sik, Raden, tapi Raden terpaksa harus memilih salah satunya karena yang lama sudah robek-robek. Tentu, Sik, tapi kau tahu mana yang cocok bagiku, Raden, pakaian yang ada dalam peti ini cukup untuk satu. Pasukan pengawal, ujar Jasek. Ambil saja yang perlu, Sik, kata banyak Sumba. Jasek berjalan menyerahkan sepasang pakaian. Banyak Sumba dengan cepat mengenakannya karena tak ada perhiasan emas yang dikenakannya, Ia lebih menyerupai seorang santri dari sebuah padepokan daripada seorang putra bangsawan pajajaran. Saya ditunggu di ruangan tengah, Sik, kata banyak Sumba. Saya pun ditunggu di ruangan lain. Sampai nanti, Raden, mereka keluar dari ruangan, lalu berpisah. Banyak Sumba segera didekati dua orang pengawal yang mengaturkan sembah kepadanya. Pangeran muda ditunggu oleh cuan muda di dalam untuk berjengkerama. Banyak Sumba mengikuti mereka. Setelah beberapa lama berjalan dari lorong ke lorong dalam isana dan benteng itu, tibalah banyak Sumba di sebuah taman yang sangat luas. Di tengah-tengah taman itu ada sebuah bangunan kecil. Kesanalah banyak Sumba berjalan dan di tempat itu sudah menunggu Bung Suwira Tanu dengan kawan-kawannya yang banyak Sumba telah lupa lagi namanya. Raden kelihatannya sudah segar kembali sekarang, kata orang tua setengah bayah yang dipanggil Paman Guru oleh Bung Suwira Tanu. Silakan duduk, kami ingin sekali dapat membantu Raden untuk perjalanan yang sedang Raden lakukan, kata Paman Guru itu pula. Banyak Sumba duduk di atas bangku rendah yang dihampari permadani yang bagus. Seorang gadis segera menyodorkan baki yang berisikan penganan dan minuman. Belum selesai banyak Sumba membenahi duduknya, orang tua setengah bayah itu mulai berkata, sekarang, ceritakan kepada kami, apa yang dapat kami lakukan untuk Raden. Ya, saudara banyak Sumba, kami akan senang sekali kalau dapat membantu salah seorang anggota wangsa. Banyak citra yang termasyur itu. Tukang-tukang pantun di masa yang akan datang akan menyanyikan cerita yang mengisahkan tentang kunjungan saudara ke sini dan apa yang kami persembahkan sebagai bantuan perjalanan saudara. Menghadapi pertanyaan yang bertubi-tubi itu, banyak Sumba tenang-tenang saja dan setelah berbenah, barulah ia berkata, justru saya yang diliputi pertanyaan. Saya sudah hampir meninggalkan dunia yang penuh dengan kesusahan. Ini, tetapi tiba-tiba saya diselamatkan. Rupanya, pertanyaan itulah yang lebih penting mendapat penjelasan karena mengenai diri saya sendiri tidak ada yang perlu dijelaskan. Saya seorang pengembara, sedangkan pengembara adalah pekerjaan putra-putra bangsawan pajajaran yang menganggur, katanya. Tidak benar, Raden. Kisah-kisah pengembaraan Raden sudah banyak kami ketahui dan pengembaraan itu bukanlah pengembaraan putra seorang bangsawan yang tidak punya kerja. Paman Guru, Raden banyak Sumba orang yang tidak suka berbicara tentang dirinya sendiri. Paman Guru harus menceritakan apa yang telah kita ketahui tentang Raden banyak Sumba, kata Bung Suiratanu sambil mengusap-usap rambutnya yang menghilap dan terurai ke pundaknya bagai rambut seorang gadis. Tidak, Raden Bung Su. Kita sangat ingin tahu, bukan? Jangan memaksa, Paman Guru. Raden banyak Sumba menjadi tamu kita untuk dihibur, bukan untuk menghibur kita dengan kisah-kisah perjalanannya yang menarik hati. Wah, kalau begitu, memang pada tempatnya Raden Bung Su yang bercerita, kata Paman Guru. Saya pun bukanlah tukang cerita. Kalau Raden banyak Sumba menghendaki, kita dapat memanggil tukang pantun. Sambil berkata demikian, Bung Suiratanu menepuk tangannya, lalu muncullah para badega yang seram-seram rupanya. Panggil Aki Gombal. Cepat! Mereka segera meninggalkan ruangan. Saya mengucapkan terima kasih untuk segala penghormatan yang telah disampaikan kepada saya dan panah kawan saya, kata banyak Sumba, tetapi janganlah. Bersusah-susah memanggil tukang pantun karena justru saya ingin mendengar bagaimana sampai saya lolos dari kematian itu. Tidak benar Raden lolos dari kematian karena memang Raden tidak pada tempatnya untuk dihukum, kata Paman Guru. Saya tidak mengerti maksud Paman. Raden Bung Su akan menceritakannya, kata Paman Guru. Tidak usah diceritakan lagi, Paman. Itu sudah lampau dan memang tidak menyenangkan untuk menceritakan bahaya yang baru saja kita hindarkan. Tapi ini penting, Raden Bung Su. Raden banyak Sumba ingin tahu, kata Paman Guru. Tapi saya tidak pada tempatnya menceritakan, Paman. Karena kalau begitu, orang akan menganggap saya berbuat hal itu dengan harapan mendapat ucapan terima kasih. Banyak Sumba mendengarkan percakapan mereka dengan penuh perhatian. Tidak, Raden. Paman tahu Raden berbuat demikian keluar dari hati murni, tanpa pamrih. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kalau Paman menceritakannya. Saya tidak setuju, Paman, kata Bung Suwira Tanu. Tapi Raden banyak Sumba ingin mendengarkannya dan Raden banyak Sumba tamu kita. Jadi, kalau kau tidak mau bercerita, Pamanlah yang akan bercerita. Kalau begitu, saya tidak ikut campur, kata Bung Suwira Tanu, lalu meraih pinggang gadis yang ada di sampingnya. Ia membisikkan sesuatu kepada gadis itu, mukanya tenggelam di rambut gadis yang tertawa cekikikan. Begini, Raden, kata Paman Guru. Sudah lama diketahui bahwa dalam kota terdapat orang-orang yang berniat jahat kepada penguasa dan keluarganya. Para badega dan jaga bayah sudah mengetahui orang-orang itu, tinggal menunggu waktu untuk bertindak. Kebetulan, malam tadi adalah saat yang ditentukan untuk bertindak dan dalam usaha itu secara tidak sengaja Raden ditangkap. Pagi-pagi hukuman dilaksanakan, ternyata Raden tidak dikenal. Para jaga bayah dan badega-badega memutuskan Raden akan dihukum juga karena mereka menganggap Raden sebagai anggota gerombolan penjahat itu. Tentu saja, Raden Bung Suwira Tanu tidak setuju. Ia menangguhkan niatnya untuk pergi berburu karena ia tidak mau seorang yang tidak bersalah dihukum. Ia sudah berangkat ketika mendapat kabar bahwa ada orang yang tidak dikenal ikut tertangkap dan akan dihukum. Ia menangguhkan perburuannya, lalu kembali ke sini untuk melihat sendiri orang yang tidak dikenal itu. Pagi-pagi kami menengok ke penjara, Raden Bung Suwira Tanu mengenal Raden, lalu membuktikannya, yaitu dengan melihat gambar Raden yang dibuat Raden Laya. Gambar saya tanya banyak sumba keheranan. Ya, kami memiliki gambar-gambar orang terkenal di sini, termasuk Raden. Dari mana Raden Laya mengenal dan mengetahui wajah saya? Seorang pelukis adalah orang ajaib. Ia dapat menggambarkan wajah seseorang hanya dari obrolan orang lain. Tapi baiklah, nanti Raden akan mengetahui mengapa Raden dapat digambar oleh Raden Laya. Saya tidak percaya bahwa saya dapat digambar tanpa dilihat lebih dahulu. Nanti Paman membuktikannya, kata Paman Guru. Akan tetapi, ketika itu juga datang seorang badega membawa. Sehelai kain sutra. Paman Guru mengambil kain sutra yang tergulung itu, lalu membukanya di hadapan banyak sumba. Banyak sumba terpukau oleh gambar wajahnya sendiri. Memang tidak tepat benar, tetapi orang akan segera mengenalnya dengan melihat gambar itu. Nah, sekarang Raden percaya. Baiklah akan Paman terangkan kemudian bagaimana gambar itu dibuat, tetapi sekarang Paman menerangkan dulu, mengapa Raden lolos dari hukuman yang tidak adil itu. Begitu Raden Bungsum mengenal Raden, segera diperintahkan olehnya tentang pembebasan Raden. Diperintahkan pula agar secara resmi pemerintah kota kutawaringin minta maaf kepada penguasa kota Medang yang sah tentang kejadian itu. Saya masih belum mengerti, terutama tentang gambar itu. Di samping itu, saya pun tidak mengerti, mengapa saya diselamatkan. Bukankah mungkin saya yang bermaksud jahat seperti yang lain? Dan bukankah, banyak sumba ragu-ragu mengatakannya, tetapi kemudian dia mengatakannya juga. Bukankah saya telah memukul dan bahkan membuat cedera jaga bayah atau badega-badega? Itu soal kecil, Raden, kata Paman Guru. Paman Guru, sekarang terpaksa saya menerangkannya kepada saudara banyak sumba karena ternyata Paman bingung sekali menghadapi pertanyaan-pertanyaan saudara sumba, kata Raden Bungswira Tanu sambil menurunkan gadis dari pangkuannya. Baiklah saya terangkan, Raden, kata Bungswira Tanu. Ia menetpuk tangannya tiga kali dan pergilah para badega, emban-emban, gadis, juga bangsawan-bangsawan muda yang duduk di sana. Hanya mereka bertiga yang tinggal dalam ruangan itu, yaitu Banyak Sumba, Bungswira Tanu, dan Paman Guru. Begini, saudara banyak sumba. Sebenarnya, keluarga kita menghadapi masalah yang sama dari lawan yang sama. Itulah. Sebabnya, dari dulu saya mencari-cari saudara dan keluarga saudara. Segala berita tentang saudara dan keluarga saudara kami catat, mereka yang kenal dengan saudara kami tanyai. Akhirnya, kami beruntung dapat menggambar wajah saudara. Layalah sebenarnya yang menyelamatkan saudara, bukan saya. Dengan adanya gambar yang dibuat layak itulah, saudara kami kenal dan kami selamatkan. Bungswira Tanu meneguk tewak yang ada di hadapannya, lalu membersihkan bekasnya dengan sapu tangan sutra keemasan. Begini, saudara banyak sumba. Tadi saya mengatakan bahwa kita sebenarnya menanggung nasib yang sama, menghadapi lawan yang sama. Lawan yang sama itu tidak lain Angga Dipati. Kakak saya, Bagus Wiratanu meninggal, bukan karena kakak saudara jantai jaluyung kakak saudara hanyalah alat yang tidak tahu menahu. Saudara sumba perlu mengetahui, sebelumnya Angga Dipati pernah merusak muka kakakanda bagus, yaitu dengan melemparnya ke dalam semak-semak duri. Itu terjadi ketika Angga Dipati masih siswa di padepokan tajima lelah. Denam antara kedua orang ini, yaitu kakakanda bagus dan Angga Dipati, rupanya tidak padam-padam. Nah, pada suatu waktu, kami mendengar adanya persaingan yang tersembunyi antara Angga Dipati dengan kakak saudara sumba. Kita sama-sama mengetahui bahwa puraga bayah yang paling hebat dan paling besar untuk segala zaman adalah jantai jaluyung, kakak saudara sumba. Itu diakui oleh siapapun. Nah, hati Angga Dipati yang jahat tentu saja tidak senang, dicarinya alasan untuk memusnahkan orang yang dianggap saingannya. Dan, kesempatan itu tidaklah lama ditunggu. Seperti diketahui, kakanda bagus mencintai seorang gadis di Kutabarang. Nah, ketika kakak saudara sumba bertugas di Kutabarang, dibawalah kakak saudara ke rumah gadis itu. Dengan tipu muslihat dan akalnya yang cerdik, diusahakannya agar seolah-olah antara kakak saudara dan gadis itu ada pertalian batin. Ini tentu saja menyebabkan. Kakak saya tersinggung. Ia yang tidak banyak tahu tentang tipu muslihat, langsung mencari kakak saudara. Begitu bertemu, ia menyerang, tidak tahu bahwa yang diserangnya adalah seorang puragabaya yang tidak ada tandingannya di Buwana Panca Tengah ini. Hasilnya yang menyedihkan sudah sama-sama kita ketahui. Tapi ada akibat yang lebih menyedihkan lagi, yaitu timbul alasan bagi Angga Dipati untuk menghancurkan jantai jaluyung. Dikatakan kepada puragabaya yang lain bahwa jantai jaluyung telah melanggar tatakrama ke puragabayaan, dan yang lebih busuk lagi, dikatakan kepada kawan-kawannya bahwa jantai jaluyung telah gila. Karena mulutnya yang manis dan senyumnya yang meruntuhkan keraguan, akhirnya Resitajimalala percaya akan laporannya, lalu diburulah jantai jaluyung seperti seekor babi hutan. Betapapun hebatnya, kalau dikeroyok oleh tujuh orang puragabaya, ia akan kalah juga. Ia dilemparkan ke dalam jurang yang dalam. Itulah kisahnya, dan kisah yang sebenarnya itu tidak diketahui orang, ya, bahkan saudara sendiri baru mendengarnya sekarang dari saya. Itulah yang menyedihkan, ternyata kebenaran tidak mudah dimenangkan dalam kehidupan ini. Mendengar kisah itu, berdebar-debarlah hati banyak sumba. Jantungnya berdetak dengan keras, keringat dingin membasahi dahinya. Untuk beberapa lama ia terdiam, kemudian bertanya, dapatkah saudara bungsu menceritakan tentang abu kakak dan jantai? Nah, benar. Abu itu telah dicuri oleh badega-badega anggadipati dan perbuatan yang keji itu dituduhkannya kepada kami. Katanya, kami hendak menghinakan abu kakak saudara. Ia sendirilah yang bermaksud demikian seru Bung Suwira Tanu seperti marah. Banyak sumba menundukkan kepala. Setelah beberapa lama menundukkan kepala, berkata pula banyak sumba, tapi saya dengar, justru anggadipati yang menambah jumlah penjaga-penjaga kuil tempat menyimpan abu jenazah itu. Ya, kata Bung Suwira Tanu sambil tersenyum, dan juga ia terus-menerus mengunjungi kuil, ketika orang ramai-ramainya lalu lalang, lalu menitikan air matu buaya di hadapan guci abu jenazah jantai jaluyung. Saudara sumba, orang yang sama-sama menjadi musuh kita ini halus seperti seekor kupu-kupu, licin seperti belut, berbisa seperti seekor ular, cerdik seperti kancil, dan sebelum Bung Suwira Tanu. Menyelesaikan kata-katanya, tertawalah paman guru. Mengapa tertawa, paman tanya Bung Suwira Tanu. Perbandingan-perbandinganmu sungguh bagus, Raden. Memang anggadipati ini bukan manusia. Ia siluman yang lolos dari buana larang. Sayang, dulu waktu kakanda bagus menangkapnya, tidak langsung membunuhnya. Kakanda bagus terlalu berperi kemanusiaan hingga pemuda yang sengaja mencari gara-gara itu tidak dihukumnya. Pernahkah anggadipati ditangkap di sini? Ya, pernah, oleh Raden Bagus Wira Tanu dulu. Ia pernah dihajar babak beluru oleh Raden Bagus dulu. Dan, itulah salah satu peristiwa yang menyebabkan dia memilih Raden Bagus sebagai umpan bagi kakak Raden, Raden Jante Jaluyung. Sungguh luar biasa cerdiknya anggadipati ini. Saya menyesal tidak membunuhnya ketika mendapat kesempatan dulu, tiba-tiba banyak sumba berkata. Kedua orang kawan bercakapnya memandang kepada banyak sumba, seolah-olah mereka penasaran ingin mengetahui kisah pertemuan dengan anggadipati. Akan tetapi, banyak sumba memisu. Ia berkata dalam hati, kalau kisahnya demikian, ia dapat mengerti mengapa ia diselamatkan dari geraha maut oleh Bung Surat Anu. Ia berkata, saya berterima kasih kepada saudara yang telah menyelamatkan saya dari kematian. Dengan demikian, saya masih dapat melaksanakan. Tugas saya, yaitu berbakti kepada orang tua dengan membalas dendamnya. Di samping itu banyak sumba berdiam diri sejenak, kemudian melanjutkan perkataannya. Sebenarnya, saya harus minta maaf kepada saudara karena saya datang ke kutawaringin ini sebenarnya bermaksud jahat terhadap saudara. Saya bermaksud mencelakakan saudara karena. Sebelum banyak sumba melanjutkan perkataannya, Bung Surat Anu tersenyum sambil memegang pundaknya. Karena badega-badega saya telah merampas kuda saudara dulu. Sayalah yang harus minta maaf. Saya masih ingat, beberapa bulan yang lalu saya melihat kuda yang bagus, dituntun oleh seorang pemuda tampan. Saya ketika itu berkata, alangkah bagusnya kuda yang dituntun oleh pemuda itu dan badega-badega saya menganggap saya menginginkan kuda itu. Mereka merampas kuda saudara, bukan? Saya benar-benar menyesal dan minta maaf pada kesempatan yang baik ini. Kuda tidak ada artinya dibandingkan dengan nyawa. Saudara sebenarnya dapat saja menghukum saya. Saya memang bermaksud jahat terhadap saudara karena salah paham juga. Ya, semuanya karena angga dipati. Ya, semuanya karena angga dipati. Angga dipati yang ada di belakang segalanya. Segala kesusahan keluarga Wiratanu dan keluarga Banyak Citra disebabkan oleh seorang angga dipati ini, kata Paman Guru sambil memandang kepada Banyak Sumba. Entah perasaan apa yang bergerak dalam hati Banyak Sumba. Ia mendengus, seperti yang biasa dilakukan oleh anggota laki-laki wangsa Banyak Citra kalau marah. Terima kasih telah menonton!